Selamat siang, kali ini saya dan beberapa teman akan melakukan sebuah kegiatan yaitu kami saat ini sedang mencari bambu teman-teman mengambil bambu, nanti bambu ini akan kita buat menjadi sebuah hiasan ikonik yang ada di daerah pedalaman Borneo ini teman-teman ini dia bambunya teman-temannya, ini mengambil bambunya tidak sembarangan bambu yang kita perlukan ini adalah bambu yang cukup tua dan bentuknya lurus tinggi teman-teman dan itu nanti akan kita tautkan beberapa aksesoris khas Dayak Borneo ini dia punya sepanjang batang bambu dan tangkai rantingnya nanti teman-teman oke kita pilih bambu yang terbaik, ini nanti akan kita pasang di beberapa titik tertentu di daerah pedesaan atau di dalam kampung misalnya di bentuk gerbang atau di sekitar balai adat teman-teman oke teman-teman ini bambunya, kita pilih yang terbaik nanti akan kita buat umbul-umbul atau hiasan ikonik khas pedalaman Dayak Borneo oke ini dia teman-teman, sudah beberapa ruas bambu yang berhasil kita tarik, kita turunkan dan ini nanti akan segera kita bawa ke desa, akan kita tambahkan hiasan-hiasan khas Dayak Borneo oke kita lagi memuatnya di truck ya, ini kita menaikkan di truck, lalu nanti akan kita bawa ke dalam desa dan disana nanti ada beberapa anggota sudah menunggu disana dan mereka sudah menyiapkan hiasan-hiasan khas yang akan kita letakkan di sekitar ruas-ruas bambu ini nanti oke teman-teman ya, ini dia sudah memasuki kampung, sudah sampai di tempatnya disini nanti kita akan setting sedemikian lupa dengan hiasan-hiasan yang sudah kita siapkan teman-teman ini dia bambunya ya, ada beberapa biji kita ambil nah ini dia teman-teman ya, ini adalah hiasan yang akan kita letakkan di sepanjang ruas bambu yang sudah kita ambil tadi oke ini dia, ini nampak seperti rambut ikal ya, ternyata ini bukan rambut dan ini bukan plastik, dan ini juga bukan dari tali teman-teman ini adalah terbuat dari kayu yang diraut serimikian lupa sehingga membentuk seperti ini oke teman-teman, untuk proses pembuatan ini nanti akan saya tunjukkan di video saya yang lainnya teman-teman oke ini dia kayunya teman-teman ya, kayu khusus yang bisa dibuat untuk menjadi hiasan yang biasa kita lihat di daerah-daerah pedalaman Borneo ini teman-teman ini dia kayunya, kayunya sangat lembut dan bisa diraut menjadi panjang seperti rambut yang ikal tadi teman-teman kita mulai mengikatnya ini nanti kita ikat seperti ini yang panjang, yang paling panjang itu kita taruh di paling ujung seperti ini ya nah ini ujung-ujungnya sudah dipasang dengan yang panjang ini nanti yang di bawahnya mungkin agak-agak pendek kemudian sampai di pokok bambunya itu nanti mungkin agak kecil teman-teman nah ini dia, seperti inilah kira-kira dia punya hasilnya nanti ini belum diwarnai ya, nanti kita warnai juga semuanya ini nah ini lagi sedang mewarnai ya, kita bisa bebas memberi warna apa saja yang penting dia terlihat mencolok warnanya dan terlihat sangat indah nah ini lagi pas dikasih warnanya pink ya di daerah tengah ini dan nanti di bawahnya kita bisa memberi warna-warna yang lain yang sesuka hati kita yang jelas dia nanti akan terlihat terang atau terlihat begitu dominan teman-teman ini yang sisanya ya, yang sisanya yang panjang ini nanti akan kita pasang di sekitar balai adat nah ini yang sudah jadi ya, ini sudah sempurna ini, sudah bagus dan tinggal kita bawa ke titik-titik tertentu yang sudah kita tentukan untuk kita tajak teman-teman ini ya, ini penampakannya, ini sudah jadi semua ini adalah umbul-umbul khas dayak kenyah pedalaman Borneo ini teman-teman ini sudah dibuat sejak turun-temurun ya dari zaman nenek moyang orang dayak dulu sudah sering membuat ini makanya ini menjadi tradisi menjadi sebuah budaya yang sangat unik di pedalaman Borneo ini ini ada terlihat beberapa yang belum diwarnai ya dan yang di bambu ini sudah siap semua sudah siap kita angkut, kita pasang di titik-titik yang sudah kita tentukan di pojok-pojok kampung teman-temannya di misalnya di pintu gerbang atau di sudut-sudut lapangan sepak bola seperti ini ini wajib ada nih pada setiap perayaan-perayaan hari-hari besar hari-hari yang sangat sakral bagi orang dayak di pedalaman Borneo ini teman-teman ini ya, ini harus ada, ini wajib ada ini karena ini merupakan ciri khas dari budaya dayak kalau bahasa daerahnya, bahasa dayak disini menyebutnya dengan benda ini adalah kelebu nah ini dia, beginilah modelnya teman-teman ya ini yang sudah kita pasang ini sudah terlihat cukup apik, cukup baik, cukup bagus ya dan alangkah lebih baiknya lagi jika sebenarnya yang di atas titik itu ada, dia punya ranting-ranting bambu yang ada ranting-ranting beberapa ranting tertentu yang tidak dibuang nah kalau yang ini tadi kan kebanyakan dibuang dia punya ranting makanya dia agak kurang begitu ramai kelihatan di atas tapi ini sudah terlihat sangat bagus teman-teman oke teman-teman, ini yang di pintu gerbang dan saya sedang menuju masuk ke balai adat dan di pintu masuk balai adat itu juga sudah kita pasang semua ya ini sudah bergantungan di dia punya kanopi ini di kaki lima balai adat ini nah dan ini adalah bagian di dalamnya ini dia punya kelebu-kelebu yang di luar tadi, yang panjang-panjang tadi ini kita gantung di bagian tengah dan nanti di bagian pinggir, sisi-sisi kiri kanan juga kita ramaikan semuanya ini dengan kelebu khas Dayak Borneo ini nah inilah dia teman-temannya ini ada yang lagi di atas itu sedang menaikkan dia punya ujung ujung talinya nanti semuanya ini akan kita naikkan ke atas jadi nanti di atasnya ini dipenuhi oleh kita punya hiasan-hiasan kelebu khas ini oke teman-teman kalau teman-teman ingin mengetahui bagaimana cara proses pembuatannya kelebu ini nanti di video saya yang berikutnya akan saya tunjukkan bagaimana proses pembuatan daripada kelebu ini hanya orang-orang tertentu yang bisa membuatnya teman-teman tidak semua orang Dayak bisa membuat ini termasuk saya sendiri saya tidak bisa membuatnya ini hanya orang-orang tertentu yang punya keuletan dan jiwa seni tinggi yang bisa meraut kayu ini sehingga bisa menjadi menghasilkan rautan yang seperti ini seunik ini teman-teman oke teman-teman ini dia sudah siap kita naikkan semuanya ke atas ya dan yang lainnya nanti kita hias di panggung sana teman-teman oke teman-teman terima kasih telah mengikuti video ini kiranya video ini bisa memberikan hiburan pengetahuan dan wawasan bagi kita semua terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya sampai jumpa di video saya berikutnya teman-teman terima kasih salam budaya mantap selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.